Sudirman pernah dipukuli terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon lainnya. Hal tersebut diungkap Saka Tatal. Sudirman pun mengalami penyiksaan, ganda. Mendapat siksaan dari penyidik, Sudirman pun harus merasakan sakitnya disiksa terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Bahkan, Sudirman sampai pingsan saat dipukuli terpidana kasus Vina Cirebon. Rupanya, para terpidana menganiaya Sudirman bukan tanpa sebab. Pasalnya, mereka semua, Saka Tatal, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Rivaldi, dan Suprianto, dipenjara karena kesaksian Sudirman. Diketahui, dari delapan terpidana yang ditangkap polisi, hanya Sudirman yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Menurut pengacaranya, Titin Prialianti sebenarnya terpidana kasus Vina yang pertama mengaku bukanlah Sudirman. Sebetulnya, kalau di fakta persidangan yang mengakui dahulu kan jaya, kata Titin Prialianti. Namun, karena posisi Sudirman yang paling lemah, penyidik lantas menyebut bahwa dialah yang mengakui. Tetapi, karena Sudirman paling lemah oleh penyidik dikatakan Sudirman yang mengakui. Kata Titin Prialianti, Sudirman disebut sebagai berkebutuhan khusus. Dilihat dari jenjang pendidikannya saja, Sudirman harus duduk di bangku SD lebih dari enam tahun, kata Titin Prialianti. Akibat pengakuannya itu, Sudirman sampai disiksa agar mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Menurut Titin, Sudirman juga disiksa penyidik kasus Vina Cirebon di Polesta Cirebon kota. Sudirman pun mengaku memukul Eki dan Vina sebanyak enam kali. Dia juga mengaku hanya merabat tubuh Vina saat yang lain memperkosa. Akibatnya, Sudirman juga mendapat penyiksaan dari terpidana kasus Vina Cirebon yang lain. Selain mendapat penyiksaan dari penyidik di 2016 di Polesta Cirebon kota Sudirman juga dipukuli sama teman-temannya, kata Titin Prialianti. Setelah bebas dari penjara, Saka Tatal menemui Sudirman di Lapas Banjai. Kata Titin Prialianti, Saka Tatal meminta maaf ke Sudirman karena telah memukulinya. Tadi Saka juga kesini juga meminta maaf karena pernah Sudirman itu dipukuli sama yang lain sampai pingsan-pingsan. Saka sendiri yang cerita, kata Titin Prialianti. Sementara Saka Tatal berpesan agar Sudirman berkata apa adanya tanpa mengikuti arahan Oknum di kasus Vina Cirebon. Kalau emang Sudirman merasa gak bersalah, buktikan. Jangan ngedengerin kata Oknumlah harus diarahkan seperti apa, kata Saka Tatal. Menurutnya ada tiga hari penting yang menjadi kunci kebebasan Sudirman. Pertama hari kejadian kasus Vina Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Jadi Sudirman harus ngomong apa adanya waktu tanggal 27 Agustus tuh ada di mana. Sama siapa sedang apa, kata Saka Tatal. Kedua lanjut Saka Tatal. Sudirman harus bisa menjelaskan dan membuktikan keberadaannya saat tanggal 28 Agustus 2016. Tanggal 28 Agustus sama siapa, lagi ngapayan. Cerita apa adanya, kata Saka Tatal, terakhir pada hari saat ditangkap oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Sama tanggal 31 Agustus di mana itu posisi di mana, lagi ngapain, sedang apa sama siapa aja. Suruh cerita apa adanya aja, kata Saka Tatal. Saka menekankan agar Sudirman tidak lagi mengikuti arahan orang lain. Salah seorang terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman kabarnya mengalami nasib pilu delapan tahun menjalani masa hukuman di penjara. Sudirman bahkan dipisahkan dengan enam terpidana lainnya yang kini sudah berada di lapas Cirebon. Sedangkan Sudirman, kini menghuni lapas Bancai, Bandung. Bahkan, Sudirman sempat tak diketahui keberadaannya. Namun, beberapa waktu lalu Sudirman sudah dikembalikan penyidik ke lapas Bancai, Bandung. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Titin Priyalianti mengaku sudah menjenguk Sudirman di lapas Bancai bersama keluarga sang terpidana. Bahkan, Titin mengaku sampai menangis melihat kondisi Sudirman. Menurut Titin, tubuh Sudirman terdapat sejumlah luka diduga bekas penganiayaan hingga tubuh ini tampak lesu dan tubuhnya lemas. Bahkan, Sudirman mengaku ubun-ubunnya pernah disiram air panas. Kepada Titin, Sudirman mengurai beberapa luka di tubuhnya akibat penyiksaan diduga dari oknum penyidik diantaranya luka bekas disiram air panas di ubun-ubun yang sudah mulai hilang. Tak hanya itu, ada bekas hitam-hitam di tubuh. Bahkan, Sudirman juga mengaku tak bisa duduk tegak serta gampang capek saat duduk tegak. Selain itu, ada luka cekungan kira-kira sepanjang 3 cm di punggungnya yang diduga luka itu bekas tembakan peluru karet. Selain itu, Sudirman juga bercerita soal penyiksaan yang ia alami. Mulai jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan. Sudirman dilempar batu, dipukul di polda. Terus katanya kepalanya disiram air panas. Kan dia enggak mau ngaku peristiwanya, ungkap Titin. Sudirman juga disiksa oleh penyidik agar mengakui bahwa pegisetiawan sebagai tersangka kasus Vina. Terima kasih. 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 Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat tujuh terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban, korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat tujuh terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyeroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah